Indonesia dan Thailand masih menjadi rajanya sebagai perwakilan negara ASEAN yang tampil gemilang pada Olimpia de Paris 2024. Thailand dan Indonesia terus membangun rivalitas dalam dunia olahraga kekancah internasional pada pesta olahraga terbesar di dunia. Rivalitas kuat kedua negara tersebut tak hanya terjadi pada pentas Asia Tenggara saja. Namun, Indonesia dan Thailand menjadi dua negara ASEAN yang saling berlomba-lomba untuk membuktikan siapa paling terbaik dari yang terbaik. Bagaimana tidak? Thailand duluan menyentuh pencapaian dua digit medali emas pada Olimpia de Tokyo 2020. Tahun ini, giliran Indonesia yang berhasil menyusul pencapaian tersebut, dua medali emas yang diraih Federick Leonardo dan Rizky Junyan Shah memastikan Indonesia punya 10 medali emas Olimpia de. Bulu tangkis menjadi yang paling banyak dengan delapan medali emas disumbangkan. Tak hanya itu, kesamaan lainnya antara Indonesia dan Thailand ketika tiga cabor yang berbeda berhasil mendulang emas. Tiga cabor Thailand penyumbang medali emas adalah dari tinju, angkat besi, dan taekwondo. Adapun Indonesia melalui bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Meski begitu, Thailand mencatatkan momen terbaik mereka pada Olimpia de terjadi pada tahun 2004. Saat itu, mereka memboyong tiga medali emas sekaligus pada Olimpia de Adhans 2004. Di ASEAN, baru ada tiga negara yang berhasil meraih medali emas dari satu kali pada Olimpia de yakni Indonesia, Thailand, dan Filipina. Total baru ada lima negara di ASEAN yang mampu meraih medali emas, dua lainnya adalah Vietnam dan Singapura. Vietnam dan Singapura kompak baru mengoleksi satu medali emas yang sama-sama diraih pada Olimpia de Rio 2016. Saat itu Vietnam menyabet emas lewat cabor menembak, sementara Singapura dari renang. Malaysia menjadi satu-satunya negara ASEAN peraih medali Olimpia de yang belum menghasilkan emas. Kesempatan Malaysia meraih medali emas sudah melayang lima kali pada cabor bulu tangkis. Tunggal Putra Lichongwei kalah pada laga final di tiga edisi beruntun Olimpia de 2008, 2012, dan 2016, pada sektor ganda, Goh Faisem Tan Wikiong, ganda putra, dan Chen Pengsun, Goh Liu Ying, ganda campuran, juga harus puas dengan raihan perak pada Olimpia de Rio 2016. Pada Olimpia de Paris 2024, pencapaian terbaik atlet Malaysia juga tersaji pada cabor bulu tangkis dengan raihan dua medali perunggung melalui Aaron Chia, Soho Oik, ganda putra, dan Lizzy Jia, tunggal putra.